Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini saya akan membuat video yang tepatnya menjawab pertanyaan pertanyaan dari teman-teman tentang postingan saya di sebuah grup, grup belajar bersama yang teman-teman banyak yang bertanya sih gimana mas cara membuat instalasinya, cara installnya gitu, installnya dimana di flashdisk, di harddisk, ataupun di ssd, oke itu mikrotik x86 yang kemarin saya install di, kita sudah posting di grup tersebut itu saya install di usb flashdisk karena saya punya nya usb flashdisk dan cara installnya banyak teman-teman yang bertanya gimana cara installnya intinya cara install mikrotik x86 di usb flashdisk oke langsung saja yang pertama kita siapkan itu adalah sebuah usb flashdisk itu sendiri usahakan yang bagus yang ori karena nanti di usb flashdisk tersebut merupakan harddisk pengganti harddisk untuk file sistem kalau di windows itu di komputer itu adalah drive c gitu kan jadi usahakan yang bagus dan di mikrotik tersebut akan kita install lisensi dan seandainya flashdisk rusak maka lisensi kita adalah hilang jadi usahakan flashdisk nya yang bagus oke langsung saja oh iya ukurannya kalau untuk ukuran kapasitas flashdisk kita usahakan minimal 4GB kebetulan saya disini memakai 4GB ini kebetulan saya memakai 4GB eh 8GB maaf yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan format dulu format usb flashdisk kita dengan seperti ini langsung saja kita format oke format complete close selanjutnya adalah kita harus siapkan file system file system yang akan yang kita download dari mikrotik download dari situsnya mikrotik kebetulan sudah saya download dan saya simpan di mana ya oh sini yang pertama kita download itu adalah net install bebas kebetulan saya memakai net install versi 6.47.1 terus yang kedua kedua adalah file systemnya ROSE nya file ROSE nya saya memakai ini dengan versi 6.47.1 oh iya untuk file ROSE nya file systemnya usaha kita bebas memakai yang mana tapi kita usahakan yang memakai versi yang stable yang mana ya ini dia stable nah ini saya memakai sini ini nah disini kan banyak pilihannya mungkin teman-teman nanti bingung pakai yang mana pakai yang mana gitu kita download yang ini alpake disini yang x86.64.1 zip kita download dan punya saya kebetulan saya sudah download kemarin dan selanjutnya adalah kita extract semuanya di dalam satu folder ini adalah hasil extrakan saya net install dari file ini terus yang file systemnya kita buatkan folder sendiri ini hasil extraannya oke langsung saja kita coba install kita buka net installnya nah disini kita pastikan dulu bahwa playlist kita adalah terbaca dan disini playlist saya terbaca dengan ini removable media ini dengan nama D pastinya adalah D selanjutnya kita klik browser ini kita arahkan dimana kita menyimpan file hasil extrakan file ini file hasil extrakan ini kebetulan saya letakkan disini di new folder nah berarti kita arahkan disini adalah di mikrotik tadi kan folder saya saya kasih nama mikrotik dan disini kita oke saja setelah itu kita select all select semua ini kita select all oke selanjutnya setelah kita ini kita pilih ini karena kita akan menginstall di USB flashdisk dan setelah itu teman-teman bisa langsung klik install aja nah disini kita apa next install sudah memulai formatting drive yang artinya memformat flashdisk kita dan ini sudah mulai copy nah cukup mudah sebenarnya karena kita sekarang sudah sukses menginstall menginstall apa ya menginstall sistem mikrotik di flashdisk kita bisa kita cek di 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 levelnya sudah ada semua kita cek berapa ukurannya ternyata cuma berapa berapa mb nah cuma 24,4 mb ukuran sistemnya oke teman-teman disini kita sudah sukses menginstall mikrotik di flashdisk dan nanti kita tinggal men colokan mencolokkan apa ya ya mencolokkan mencolokkan flashdisk kita di motherboard yang akan kita buat sebagai mikrotik x86 nanti akan saya buatkan video sendiri lagi dan disini kita sudah sukses membuat intinya bila teman-teman sebenarnya tidak sulit pasti teman-teman ngerti paham bila bingung bisa coba diulangi menonton apanya cara-caranya bisa teman-teman coba lagi kalaupun teman-teman masih bingung masih kesulitan teman-teman bisa bertanyaan di kolom komentar sebisa mungkin pasti akan saya jawab oke sampai disini dulu video saya bila ada kesalahan mohon maaf karena saya juga masih tak belajar kita sama-sama belajar intinya gitu dan untuk teman-teman yang sekali lagi teman-teman yang mungkin bingung bisa bertanya di kolom komentar pasti akan saya jawab dan saya rasa gak usah banyak cerita lagi cukup sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kebetulan semi siang hari selamat siang oke bye selamat menikmati selamat menikmati